Memang sudah itu ujiannya Tapi yakinlah Bapak ibu Hakikatnya itulah orang pertama Sesungguhnya yang mengakui bahwa kita orang yang Benar Jadi ajakmu tak susah Begitulah Nabi Jadi maka dia Pemuka Tokoh-tokoh Toib Mereka saja ikut muhaman Mereka mengakui Alimu Nabi Agak pangkakmu Agak unrukmu Mereka saja orang peramu Mereka mengakui bahwa dia ikut Nabi Jadi hadirin Sejak dulu itu orang mengukur derajat kemuliaan seseorang itu dari harta Riolo perumai Ia kongkatau melok Murusi agama Naiti maka datang sogi Kajik ikut Agak pangkakmu Boleh kigak bertiremmu Iru arak kapire Jadi kongkamu upah tahu Nak urusu agama Imu peru naik tawaran parangnya Pangkak jabatannya Padahal mungkin itu para arak kapire Sementara ketika kita mengambil kebenaran Mengurus agama Menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala Maka jangan pernah melihat hartanya orang Jangan pernah melihat jabatan dan pangkat kekuasaan orang Karena itu tidak diukur dari situ Tapi sejauh mana kita mau ikhlas dan berkorban habis-habisan untuk agama Tidak ada keberuntungan yang lebih besar Melebihi ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak ada kerugian dan kecelakaan yang lebih besar Melebihi maksiat Dan durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan mengingkari sunnah-sunnah kekasihnya Iaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW Maka kehidupan orang-orang yang taat kepada Allah Ketika dia menjalani kehidupannya di dunia Hakikatnya dia tinggal menunggu waktu-waktu Perjumpaannya dengan Allah Kehidupan orang-orang yang taat kepada Allah Hakikatnya perjalanannya di dunia yang sangat singkat ini Hakikatnya dia tinggal menunggu saat-saat Akan dinikahkan dengan bidadari-bidadari di dalam syurga Itulah kehidupan orang-orang yang taat Itulah kehidupan orang-orang yang betul-betul menghambahkan dirinya kepada Allah Karena sesungguhnya Perjalanannya di kehidupan dunia yang singkat ini Sekalipun memang banyak kesusahan Banyak masalah yang mesti dia hadapi Banyak persoalan-persoalan yang dia mesti hadapi Tetapi dia menghadapinya dengan tersenyum Dia menghadapinya dengan lapang dada Dan penuh dengan pengharapan hanya kepada Allah Bahwa penderitaannya Kesusahannya Hanya sebentar Dia tahan untuk sementara waktu Karena dia faham Bahwa di ujung-ujung penderitaannya Di ujung-ujung kesusahannya di kehidupan dunia Dia tahan kesusahan itu Demi untuk mengamalkan ini agama Dia tahan kesusahan itu Demi untuk dia ketaatannya kepada Allah Dia paham bahwa di ujung-ujungnya itu Allah subhanahu wa ta'ala Akan menghadiahkan dia syurga Akan menghadiahkan dia kebahagiaan yang tidak akan pernah lagi ada batasnya Dan dia pasti dan pasti Akan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Itulah sebabnya Bapak ibu sekalian Rasulullah s.a.w Seorang manusia yang paling agung Paling mulia Begitu juga Kecintaannya yang tidak lagi diragukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Allah yang mengakuinya sebagai kekasihnya Tetapi pun juga tidak luput dari pengorbanan dan kesusahan-kesusahan Padahal turipu jindana rupung ala ta'ala je Jibril mengatakan Satu kali kau berdoa ya Rasulullah Pasti Allah akan mengabulkan doamu Pintu-pintu langit akan terbuka Tiang-tiang arasnya Allah pasti akan bergetar Itu kalau Nabi berdoa Karena bukan manusia yang seperti kita Tapi hadirin Bapak ibu yang dimuliarkan Allah subhanahu wa ta'ala Nabi juga Mengalami penderitaan Nabi juga mengalami kesusahan Nah rampis di riwayat Engkau nak kawatu Nabi ta s.a.w. Joke kiri sedepik nakak baik Untuk melaksanakan salat Apa yang terjadi Bapak ibu sekalian Engkau yuruh arak kapiri'i Mak depungeng Deperi'i Nabi ta Bukan datang untuk menghormati dan menghargai Nabi Tapi justru mereka datang Membawa kotoran ontang Di lain riwayat Engkau s.a.w. Di arak kapiri'i T.w. Kotoran kambing Kemudian dia simpan Natari kiri uluna Nabi ta Natari kiri Lekatna Nabi ta s.a.w. Sampai Nabi tersungkur jatuh Batina arak kapiri'i Pertiri Nabi ta s.a.w. Nampenuhi awu uluna Nabi ta Demi untuk memperjuangkan ini agama Sehingga betul Nabi ta kiri bulana Maka dia panggulutah pati Wini ka paku hakim bu Lemunan nasa nyawana paku haki Maka Nabi ta sabar Jadi Nabi pada waktu itu Masih juga Menjadikan Pamannya itu menjadi pembela dia Kisahnya Abu Talib Karena Abu Talib adalah saudara Kandung dari bapaknya Rasulullah Abdullah Abdullah Dulu'an Abu Talib Nasabah Alina Mancaji amuri Poliri Nabi ta Sehingga Alina Lindungi Nabi ta Alina Biarin Nabi ta Sehingga-sehingga Maka dia Abu Talib Ini kita warani Kecak-kecak Muhammad Ini kita warani Ganggu-ganggu Muhammad Mesti berhadapan dengan saya Dia gak kata warani pak Abu Talib terkenal tokoh Arab Kurais Yang sangat disegani Maka dia Kiri-kiri Maka dia kanan Maka dia kata orang ini Tentang Abu Talib Maka apa yang terjadi Bapak ibu sekalian Silulullah Terkiri Ritana Maka Engkana Temelok muna Nabi ta Ada yang mau Mengursi Rasulullah Ada yang mau Mengganggu Rasulullah Maka Nabi Mengambil Satu keputusan Maka Nabi ta Maka Nabi ta Kapan Kujuk Kari Tanah Taib Nasabah Dia Kari Maka 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 dipikiran Nabi ta Kuk Kari Tanah Taib Dua Telum Keluarga Kuro Sapu Zeku Anurik Wamure Buat Dijajin Natarima Mada Cingga Utwiri Agama Serikom Salam Lino Lentu Akhirah Maka Singkat Riwayat Jokan Nabi ta Ki Ritana Taib Lentu Ritana Taib Nabi Sengen Lina Nabi Tamag Gede Iyak Nabi Kak Oleh Ritana Mekah Utwiri Kuk Agama Serikom Salam Lino Lentu Akhir Wih Iru Pak Ada 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 Nayur Arai Yaku Kat Tau Poli Rikampun Itu Luar biasa Pengharganya Bahkan Dia rela Ditempati Rumahnya Selama Tiga Hari Tiga Malam Dijamu Dengan Hidangan Yang Lezat Makanan Yang Enak Tapi Tapi Napan 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 Maka Daya Muhammad Yaku Agama Murusu Tanya Cule Cule Yaku Dece Murusu Muhammad Sadi Aku Mekah Susah Mekah Kada Kada Aku Mekah Fitnaku Mekah Cerita Salaku Maka Ini Juga Menjadi Pelajaran Bagi kita Bapak Ibu Sekalian Jangankan Kita Seorang Nabi Yang Paling Dekat Dengan Allah Juga Tidak Luput Dari Kesusahan Dan Penderitaan Ini Bapak Ibu Murusu Agama Murusu Masih Tetuk Kiri Lempuh Jok Kiri Dece Aja Maka Dah Maka Susah Maka Masih Aja Maka Memang Itu Sudah Rumus Kisah 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 Muhammad Kisah Abu Jahal Kisah Abu Sopiang Kisah 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 Abu Abu Buka Kisah Betul Nak Kisah 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 Teng Aja Sipas Rasa Rasa Itu Memang Sudah Itu Ujian Nga Tapi Yakin yang kita ingin mengakui agama kita uruskan yang kita seriatik yang kita pendirikan yang kita pitnakan syukur bagi Bapak Ibu yang kita tahu seriatik yang kita cerita yang kita pitnakan yang kita gibakan yang kita ingin mengakui maka ini kita hakikatnya itulah orang pertama sesungguhnya yang mengakui bahwa kita orang yang benar jadi ajakmu tak begitu lah Nabi jadi maka dia urus pemuka tokoh-tokoh toib ini gaji iku mu'aman mengakui jadi hadirin sejak dulu itu orang mengukur derajat kemuliaan seseorang itu dari harta rio lo perumai ia kong katau melok murusi agama naik maka datang sogi kakajik iku agak pangkatmu boleh kigak bertiremu iro arak kapire jadi kong kamu upah tahu nak urusu agama naik mahu peru naik tawaran parangnya pangkat jabatannya padamu kita para arak kapire iro sementara ketika kita mengambil kebenaran mengurus agama menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala maka jangan pernah melihat hartanya orang jangan pernah melihat jabatan dan pangkat kekuasaan orang karena itu tidak diukur dari situ tapi sejauh mana kita mau ikhlas dan berkorban habis-habisan untuk agama dan itulah dilakukan oleh Nabi maka dia toko masyarakat ta'ib ajak dia mengaku ngaku Muhammad kamu beli bawah itu kamu mau aku bawa kau itu mak beli ajak dia garam mingkaling kau salah salah kampung cuba Nabi diusir dari ta'ib padahal Nabi dan bukan sampai disitu perlakuan orang-orang ta'ib kepada Rasulullah untuk datang melempari Rasulullah sampai-sampai dikatakan mak darah-darah bajajuna Nabi sampai akhirnya Nabi diusir dari tanah ta'ib hadirin Bapak Ibu yang dimulakan Allah peristiwa ini Allah abadikan di dalam beberapa kisah dan di dalam beberapa ayat sehingga dikatakan dari peristiwa itulah terjadi Isra Mi'raq dan ini terjadi juga di bulan ini bertepatan dengan Rajab makanya di bulan Rajab ini Nabi sangat banyak menganjurkan kita untuk berpuasa kemudian banyak bersedekah ya pami kisih dekat hari ulangi karena memang bulan ini bulan yang termasuk dalam bulan-bulan haram termasuk suruh Qaida Zulhijjah Rajab itu termasuk bulan-bulan yang disucikan maksudnya makanya juga Nabi mengajurkan banyak doa tadi Alhamdulillah Ustaz Ubaidillah melantungkan doa itu Allahumma barik lana fi rajab wa syab wa balik na ramadhan tapi maka ya kau perlu tungkat tungkat pura sama sempajang baca itu terus dibaca itu ada juga amalan yang diberikan oleh guru saya dan itu luar biasa Bapak Ibu sekalian apalagi kita di umat akhir zaman ini perlu banyak amalan karena situasi dan kondisi sekarang ini suasana dan keadaan sudah tidak lama lagi bahkan delapan waliullah yang bercerita yang sekarang masih hidup angkek kiriaman itu mengatakan Bapak Ibu sekalian bermimpi bersamaan melihat Dajjal sudah keluar dari tempatnya dan sudah lepas rantai tangannya lepas lepas jalan lepas apa minta utuh ustaz dia lagi minta utuh artinya kita wasmarah kan karena kita tidak tahu bagaimana suasana dan keadaan ke depan orang-orang Yahudi sudah menyerang orang-orang Sia sudah menghancurkan orang-orang yang tidak senang dengan Islam akan jaya orang-orang komunis juga sudah terang-terangan mau menyerang Islam jangan kita tinggal diam artinya minimal Bapak Ibu pakai sing amalan lebih dekatkan diri kita kepada Allah karena kita tidak tahu bagaimana suasana dan keadaan ke depan Allah yang menentukan segala sesuatu maka amalan-amalan yang paling banyak disampaikan oleh para wali-wali Allah dan ini juga merupakan amalan wali-wali Allah perbanyaklah zikir yang diajarkan itu hasbunallah wa ni'mal wakil selamat menikmati